Melepas Lionel Messi rupanya nggak begitu saja membuat persoalan finansial Barcelona beres. Blaugrana tetap saja masih kekurangan duit bahkan untuk belanja pemain. Meski demikian, ragam skenario telah disiapkan agar Barca setidaknya punya modal belanja pemain baru pada jendela transfer Januari mendatang. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, situasi di Barca memang masih runyam dalam hal finansial. Namun demikian, kubu klub raksasa Katalan tersebut tetap optimistis mampu mengumpulkan modal untuk belanja pemain pada jendela transfer Januari mendatang. Bahkan Presiden Barca, Juan Laporta, PD, menyebut timnya bisa mendatangkan tiga pemain baru di jendela transfer tersebut. Meski demikian, saat ini Barca masih fokus menyusun skenario finansial yang tepat menyambut jendela transfer nanti. Saat ini sendiri, Barca juga belum mampu mendaftarkan Dani Alves sebagai pemainnya sampai Januari mendatang. Ada satu bulan setengah waktu bagi Barca mempersiapkan diri sebelum jendela transfer dibuka. CEO Barcelona, Matteo Alimane, dalam sesi perkenalan Dani Alves sebagai pemain baru Barca juga menyebutkan, jika kondisi timnya saat ini belum memungkinkan membeli pemain baru. Adapun Dani Alves resmi direkrut dengan status free transfer, seiring berpisahnya pemain gaik tersebut dengan klub sebelumnya, Sao Paulo. Namun begitu, Barca ditegaskannya terus menyusun skenario dan strategi mengatasi persoalan tersebut. Meski sekarang belum bisa dijamin mampu membeli pemain baru, bukan berarti pada Januari mendatang ketika jendela transfer benar-benar dibuka, Barca juga gak punya modal untuk belanja pemain baru. Dan secara logis maupun matematis, tentu bagi Barca untuk dapat mengumpulkan modal belanja adalah dengan menjual pemain yang ada saat ini. Sejumlah nama pun telah dikemukakan masuk daftar jual selepas pelatih Ronald Koeman dipecat dari Barca. Namun ternyata ada nama yang mengejutkan dimunculkan dalam daftar jual, yaitu Frankie De Jong. Dilansir dari Daily Mail, Barca dikabarkan berencana melepas De Jong dengan mahar 75 juta pound sterling pada Januari mendatang. Dan Manchester City mengemuka sebagai klub yang bersedia menembus pemain berbakat asal Belanda tersebut. Situasi di Barca saat ini memang cukup terdesak melego sejumlah pemainnya. Selain untuk merampingkan struktur gaji dan mengambil untung dari penjualan, juga untuk jadi modal bagi pelatih baru mereka, Xavi Hernandez, berburu pemain baru dan membangun kembali Barcelona. Namun munculnya nama De Jong sebagai salah satu pemain yang bakal dilego menjadi hal yang cukup mengejutkan. Sebagaimana juga dilaporkan saluran televisi Spanyol, El Ching Ruito. Dan mengemukanya nama De Jong bukan tanpa alasan. Karena berdasar nilai pasar saat ini, De Jong lah pemain Barca yang bisa menghasilkan banyak uang dari hasil penjualan. Dan dilaporkan jika Man City adalah salah satu dari banyak tim yang tertarik. Pelatih City, Pep Guardiola, kebetulan memang sedang mencari gelandang yang mampu bermain dengan gaya permainan penguasaan bola yang diterapkannya. Bulan lalu, Pep bahkan sempat dikabarkan bersedia melibatkan Rahim Sterling untuk memuluskan niatannya memboyong De Jong. Yang bisa saja, Man City bakal menggelontorkan uang dalam jumlah besar kepada Barca, ditambah Rahim Sterling untuk menembus De Jong dari Camp Nou. Dan jika rumor transfer ini benar-benar kejadian, maka kejutan sekali lagi terjadi dalam aktivitas transfer Barca. De Jong yang masih 24 tahun bergabung ke Barca pada 2019 lalu, dan sejak itu namanya dikaitkan sebagai sosok penting dalam masa depan sepak bola Barca. Dia bahkan telah bermain lebih 100 pertandingan untuk Barcelona sejak bergabung dari Ajax Amsterdam. Dia mampu jadi pemain kunci dalam klub raksasa Katalan tersebut, dan Xavi sebagai pelatih baru bahkan telah menyatakan kekagumannya terhadap pemain tengah tersebut. Namun entah bagaimana keputusannya kelak, Barca memang tengah terdesak menjual pemain mereka. Dan De Jong bukan gak mungkin satu yang mesti dilepas.